Oke, selamat siang, selamat sore. Pada pertemuan kali ini kita akan sedikit ataupun akan mereview apa yang sudah kita pelajari, yaitu tentang sistem lancenan sebelumnya. Sistem lancenan sendiri itu merupakan awal dari semester kedua ini. Jika kita perhatikan, semester dua ini kita akan mempelajari beberapa sistem tubuh di awal di dalam sistem pencernaan. Jika diperhatikan, sistem pencernaan sendiri itu terdiri dari beberapa bagian. Sistem pencernaan. Beberapa bagian yang kita pelajari, yang pertama adalah tentang zat makanan. Yang kedua, itu tentang organ dari sistem pencernaan. Beserta prosesnya. Dan prosesnya. Kemudian yang ketiga, itu tentang penyakit yang terjadi pada sistem pencernaan. Yang keempat itu tentang sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Ruminansia itu apa sih, Pak? Ruminansia itu hewan memamah biak. Secara struktur, dia berbeda dari manusia. Makanya itu penting kita pelajari untuk mengetahui perbedaannya seperti apa. Ini empat bagian yang dipelajari dalam sistem pencernaan. Kita mulai dalam bagian yang pertama, yaitu tentang zat makanan yang terlebih dahulu. Zat makanan yang diperlukan oleh manusia itu ada enam. Yaitu karbohidrat. Saya singkat, tidak apa-apa ya. Kemudian lemak. Yang ketiga, protein. Yang keempat adalah vitamin. Kemudian yang kelima, mineral. Dan yang terakhir adalah air. Kita lihat bedanya. Saya garis bawah ini. Bedanya, tiga molekul ini, atau ketiga balan ini merupakan molekul kompleks. Molekul kompleks yang memang butuh dicerna atau dihidrolisis oleh enzim terlebih dahulu agar dapat diserap sari-sari atau nutrisinya. Sementara, dari nomor empat dan nomor lima, ini adalah molekul yang nolestrana. sehingga tidak membutuhkan proses pencernaan lebih kompleks untuk dapat menyerapnya. Jadi vitamin minimal sama air itu langsung diserap. Karena sudah ada bentuk molekul yang sederhana. Peringkasnya, sistem pencernaan kita itu akan merubah molekul-molekul ini, molekul kompleks, nanti dirubah menjadi molekul sederhana. Nah, itu fungsinya dari sistem pencernaan. Menggunakan bantuan siapa sih? Tentu menggunakan bantuan sistem pencernaan. Ada zat yang memang dapat membantu proses perubahan. Zat ini disebut sebagai enzim. Enzim ini salah satu fungsinya dapat menguraikan atau merubah molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Ketika sudah dalam bentuk molekul yang sederhana, baru dapat diserap oleh tubuh. Untuk apa? Untuk proses metabolisme tubuh, untuk pertumbuhan, dan proses kehidupan yang dijalani oleh manusia. Kalau kita tidak makan, kemudian makanan tersebut itu tidak bisa diceramah, kita prosesnya pasti akan tergabung. Makanan tinggal menculah. Kelainan dan penyakit. Seperti itu. Zat makanan yang akan kita bahas pertama kali dulu, yaitu tentang karbohidrat. Fungsinya ada beberapa. Bisa dikatakan banyak juga. Tetapi yang utama, dia sebagai sumber energi. Sumber energi utama tubuh kita. Itu berasal dari karbohidrat. Itu tidak salah kalau kita, ataupun berarti menyebutnya sebagai makanan pokok. Asal, jangan kelebihan. Yang penting cukup untuk memenuhi kebutuhan energi, harian kita. Kalau kelebihan dalam penerapannya, nanti karbohidrat tersebut akan tertumpuk di dalam tubuh kita. Jelek sekali kalau misalnya terlalu banyak menyebutkan karbohidrat. Resiko obesitas itu pasti mengintai. Seperti itu. Kemudian yang kedua, sumbernya dari mana saja, Pak? Asalnya. Sumber karbohidrat itu banyak. Ada dari nasi, ada dari jagung, kemudian gandum, roti, dan sebagain-lain. Biasanya kita menyebutnya sebagai makanan pokok. Makanan pokok tergantung daerahnya itu berbeda-beda. Karbohidrat sendiri itu merupakan molekul yang tersusun atas tiga atom utama. Yaitu atom karbon, atom hidrogen, dan atom oksigen. Hanya tiga molekul yang menyebutnya. Kombinasi dari ketiganya untuk berbagai macam jenis karbohidrat. Kemudian selain sumber, macamnya apa saja, Pak? Karbohidrat itu. Macam karbohidrat ini ada banyak. Ada tiga tepatnya. Ada yang namanya polisakaridrat. Ini kita sebutnya sebagai karbohidrat kompleks. Karena susunan atom-atomnya itu banyak sekali. Contohnya, itu ada amilum yang terkandung pada makanan pokok kita. Macam masih. Jagung juga mengandung amilum. Ada juga glikogen. Kalau glikogen ini, ada pada otot atau daging. Lalu ada selulosa. Selulosa ini karbohidrat yang terdapat di tubuhan. Khususnya tubuhan hijau. Ada juga kitin. Kitin ini pada jamur, kemudian ada pada kulit serangga, dan lain-lain. Ada banyak juga karbohidrat kompleks. Kemudian yang kedua, ada yang namanya disakaridrat. Disakaridrat. Disakaridrat sendiri merupakan karbohidrat dengan dua molekul. Ini lebih sederhana daripada polisakaridrat. Karena dia hanya mengandung dua molekul. Kalau polisakaridrat lebih dari dua, bahkan bisa seratus molekul monosakaridrat. Kalau disakaridrat cuma dua molekul sakaridrat. Contohnya, ada yang namanya sukrosa. Ada yang namanya laktosa. Ada juga yang namanya maltosa. Itu adalah contoh dari disakaridrat. Di dua, polibanyak. Dan yang terakhir tentunya adalah monosakaridrat. Kalau mono itu aranya satu. Berarti dia hanya tersusun atas satu molekul sakaridrat saja. Kalau polibanyak, disakaridrat dua molekul. Kalau mono itu cuma satu. Contohnya, ada tiga nih, yang utama. Ada yang namanya glufosa. Glufosa. Ada juga galactosa sama fructosa. Kombinasi dari glufosa, galactosa, dan fructosa ini dapat membentuk molekul yang lebih kompleks dibanding mereka. Contohnya seperti ini. kalau glufosa ditambah glufosa itu jadi dua molekul, kan? Jadinya disakaridrat namanya maltosa. Kemudian kalau glufosa ditambah galactosa, jadinya lactosa. Lactosa juga termasuk disakaridrat. Kemudian kalau glufosa ditambah fructosa, jadinya nanti sucrosa. kemudian dalam bentuk maltosa yang sangat banyak, nanti akan membentuk yang namanya amilum. Amilum sendiri itu merupakan karboda kompleks. Salah satunya terkandung dalam nasi. Kalau kita makan amilum, kemudian amilum ini dicerna, akhir-akhirnya nanti akan dirombak menjadi glufosa. Itu kenapa kita makan nasi, glufosa di dalam darah kita itu naik. Karena amilum akan dipaksa jadi glufosa. Kemudian yang kedua, itu kita membahas tentang lemak. Mirip juga seperti karboda, lemak merupakan molekul yang kompleks. Terdiri dari atom-atom tertentu, yaitu atom C, kemudian atom H, kemudian atom O, kadang disekitai dengan atom-atom yang lain. Contohnya, seperti atom fosfat, atau atom sulfur. Jadi tidak hanya CH-AW saja mirip seperti karbohidrat. Jadi lebih banyak. Kalau lemak. Lanjut lagi. lemak sendiri itu fungsi utamanya itu berbeda. Bisa dikatakan hampir mirip. Karena ada beberapa banyak peran, ataupun manfaat, ataupun fungsi. Lemak sendiri saya dapat katakan, fungsi yang dapat kita, ini dia bisa berperan sebagai pelarut vitamin. Pelarut vitamin A, D, E, K. Selain dia sebagai sumber energi. Walau bukan sumber energi utama. Jadi kalau karbohidrat di dalam tubuh kita sedikit, nanti tubuh akan menggunakan lemak sebagai sumber energi lain. Makanya dalam keadaan tertentu, kalau kita misalnya diet karbo, lemak, ataupun cadangan-cadangan lemak di dalam tubuh kita itu akan digunakan sebagai sumber energi. Sehingga lemak kita lama-kelamaan akan berkurang komposisinya, ataupun presentasinya di dalam tubuh kita. sekarang sebagai sumber energi juga. Kemudian selain pelarut juga, fungsi lain lemak diantaranya adalah sebagai ini, penghangat tubuh. Khususnya di lingkungan yang dingin. Dapat dikatakan pelindung tubuh dari suhu ekstrim misalnya. Makanya orang-orang yang berada di lingkar kutub, mereka konsumsinya yang tinggi-tinggi lemak. Daging, tinggi lemak, bahkan beberapa suhu yang ada di Rusia, itu mereka mengkonsumsi daging yang mentah. Daging rusak kutub mentah, mereka konsumsi. Memang karena suhunya juga ekstrim, jadi mereka butuh lebih banyak lemak. Kemudian, kalau macamnya, lemak-lemak ya ini ya, berbeda sama karbohidrat. Tetapi, ketika masuk ke dalam tubuh kita, lemak sendiri itu akan dicerna. Dicerna menjadi zat yang lebih sederhana. Kalau karbohidrat tadi, dicernanya di glukosa, atau menerus kerida. Tetapi, kalau lemak, akan dicerna menjadi asam lemak dan gliserol. itu bentuk sederhana dari lemak. Nanti mereka, asam lemak-seam gliserol ini, baru mendapat diserap oleh tubuh. Kemudian, sumbernya belum nih. Sumber lemak itu ada banyak. Ada sumber hewani, ada sumber nabati yang berasal dari hewan dan yang berasal dari tumbuhan. Kalau yang berasal dari hewani, contohnya telur, kemudian daging, dan lainnya. Sementara kalau yang berasal dari lemak nabati, contohnya seperti kacang-kacangan, albukat atau buah, buah albukat, dan lain-lain. Makanya penamanya beda. Lemak hewani sama lemak nabati. Dua-duanya kita butuhkan? Butuh. Tetapi dalam jumlah yang sewajarnya. Jangan kebanyakan, jangan juga kurang. Kalau kebanyakan udah baik, kalau kurang juga udah baik. Baik kaburidat ataupun lemak. Itu yang ke yang ketiga, itu adalah protein. Protein sendiri mirip seperti lemak. Dia tidak hanya tersesor atas atom karbon, hidrogen, dan oksigen saja. Tetapi ada tambahan atom-atom lain. Ditambahkan N, kemudian kadang ditambah P, dan kadang ditambah S. itu si protein. Kemudian fungsinya apa sih, Pak? Kalau protein, jika dibandingkan dengan karbonhidrat, lemak, protein, memang berfungsi sebagai sumber energi juga. Cuma pilihan yang terakhir. Jika dibandingkan karbonhidrat dan lemak. Jadi kalau tubuh kita sudah gak ada arbonhidratnya, sudah gak ada lemaknya, baru protein ini dicernak sebagai energi tubuh kita. Tetapi protein sering disebut sebagai zat pembangun tubuh. Zat pembangun tubuh. karena secara struktur, dia dapat membentuk sel-sel, dan secara fungsional, dia dapat membentuk enzim. Kalau kita kurang protein, tubuh kita, tubuhnya terganggu. Kalau kita kurang protein, enzim yang terbentuk di dalam tubuh kita juga terganggu. itu makanya fungsi utamanya, dia sebagai zat pembangun tubuh. Kemudian sumbernya, kira-kira dari apa aja sih sumbernya? Sumber protein juga mirip seperti lemak. Ada sumber hewani, dan ada sumber nabati. Sumber hewani contohnya adalah telur, khususnya putihnya. Sementara kalau kuningnya, itu banyak mengandung lemak. Kemudian daging tentunya, susu, itu juga produk dari hewani. Sementara nabati, salah satunya adalah kedelai. Kedelai ini adalah tumbuhan atau kacang-kacangan yang banyak mengandung protein. Makanya digunakan untuk produk seperti tahu dan tempe. Maka dari itu, tahu atau tempe dijadikan sebagai alternatif, sebagai sumber protein bagi orang-orang yang tidak mau konsumsi daging. Contohnya vegan atau vegetarian, mereka tidak mau konsumsi daging. Tapi kecukupan protein mereka tetap bisa terpenuhi. Akibat dari mana? Akibat adanya kedelai, yang bisa diolah jadi tahu atau tempe. Itu sumber protein. Kemudian, selain itu, protein itu dicernan jadi apa sih, Pak? di dalam tubuh itu. Nah, protein ini nanti dicernan menjadi yang namanya asam amino. Dicernan jadi asam amino. asam amino sendiri merupakan bentuk paling sederhana dari protein. Asam-asam amino ini penting dalam proses metabolisme tubuh kita. Karena menjadi bahan dasar bagaimana kita bisa tubuh dan mengembang. ketika asam amino ini masuk ke dalam tubuh, nanti dia bisa dibuat ataupun bisa dikreasikan oleh tubuh kita membentuk protein-protein yang lain. Jadi, semacam bongkar pasang ya. Protein dari luar masuk ke dalam tubuh kita dibongkar jadi asam amino. Asam amino yang sudah didapatkan oleh tubuh kita nanti bisa disusun kembali menjadi protein-protein tertentu. Seperti rambut, kuku, enzim-enzim, dan sebagainya. Jadi, kalau kita kurang asam amino yang berasal dari makanan kita, produk-produk ataupun struktur seperti rambut, kuku, enzim, dan yang lainnya juga susah untuk terbentuk. Makanya, dapat dikatakan asam amino ini itu bisa dibedakan menjadi asam amino yang esensial dan yang non-esensial. Bedanya apa, Pak? Kalau esensial sama non-esensial. Nah, kalau yang namanya esensial, itu berasal dari makanan yang kita makan. Berasal dari makanan. Sementara kalau yang non-esensial, itu diproduksi tubuh. Kita dapat memproduksinya sendiri asam amino yang kombinasi keduanya itu membentuk protein di dalam tubuh kita. Jadi rambut, jadi kubu. Kalau kita kurang yang esensial, pertumbuhan kita terganggu. Bayangkan saja. Misalnya, Balita usia dua tahun, tiga tahun, dia tidak mendapatkan kecukupan protein. Misalnya cuma makannya bubur sama kecap atau bubur sama garam, bubur garam, bubur garam, tidak ada asuman protein. Pertumbuhannya pasti terganggu, tidak akan optimal. Karena asam amino esensialnya tidak ada ataupun kurang. Itu zat yang ketiga atau protein. Kemudian zat yang keempat, yaitu vitamin. Nah, ini berbeda sama zat-zat sebelumnya. Vitamin E, fungsinya dulu ya, dia berperan sebagai membantu metabolisme tubuh. Membantu metabolisme. Salah satunya sebagai komposisi yang dapat digunakan untuk membentuk enzim. Kalau enzim nanti untuk proses metabolisme membantunya. Jadi secara tidak langsung membantu metabolisme. Kemudian si vitamin ini dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Berbeda sama karboda, lemak, dan protein yang jumlahnya lumayan. Dibutuhkan sedikit dibandingkan zat yang lain. Vitamin sendiri itu dibedakan. Dibedakan jadi dua nih. Dibedakan jadi dua ya. Ada vitamin yang larut dalam air larut di air ada vitamin yang larut di lemak. Yang larut di air itu ada dua. Vitamin B sama vitamin C. Sementara vitamin yang larut di dalam lemak itu ada A, D, D, dan K. ini tadi kita membahas lemak nih. Lemak sendiri juga. Nah ini lihat nih. Dia sebagai pelarut vitamin ADK. Jadi kita tetap memang butuh yang namanya lemak. Selain untuk sumber energi melengah tubuh dia juga bisa berperan untuk larutkan vitamin. Karena dibutuhan dalam jumlah sedikit kalau kita kelebihan vitamin maka tubuh akan mengeluarkannya. Salah satunya contohnya misalnya kalau saya mengkonsumsi vitamin C ini nah vitamin C ini akan dikeluarkan lewat urin. Keluar karena kebutuhan vitamin C kita itu tidak melebihi 200 mg sementara kalau vitamin C yang dijual di pasaran itu komposisinya sampai 1000 mg jumlahnya. Banyak kan? Berarti 800 mg itu akan dibuang oleh tubuh. Tapi dalam keadaan terlentu misalnya proses pemulihan pas-pasakit atau menjaga imunitas konsumsi vitamin C ini penting. Apalagi di situasi pandemi seperti ini. Ketika tubuh tercukupi vitamin C-nya 200 mg terpenuhi sisanya malah dibuang ya itu proses tubuh. Nah itu lebih baik daripada kita tampak ataupun kurang dalam memenuhi 200 mg perharinya. Kalau kurang resiko-resiko menurunan imunitas itu bisa terjadi. Itu tentang vitamin. Fungsinya banyak tergantung jenis vitaminnya. B saja itu sampai ada 12. beberapa vitamin yang memang penting selain C ada juga vitamin K salah satunya dalam proses pemukuan darat. Nah vitamin K ini penting bukan penting ada terkandung di dalam sayuran hijau. Karena penting dalam proses pemukuan kalau kita kurangkan sayuran hijau proses pemukuan bisa jadi terlambat. Makanya tidak salah kalau menu makanan kita sebaiknya mengandung sayuran-sayuran hijau. Memenuhi kebutuhan vitamin K juga memenuhi kebutuhan zat besi. Zat besi ini kita bicara tentang mineral. Mineral ini salah satu contohnya tadi yang sudah saya sebutkan yaitu zat besi. Mineral juga mirip seperti vitamin. Dia membantu proses metabolisme. karena ada beberapa mineral yang dapat digunakan untuk membentuk enzim. Untuk metabolisme. Cuma bedanya tidak semua mineral dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Ada juga mineral yang dibutuhkan dalam jumlah banyak. Makanya kita bedakan dalam macam mineral. Jadi mineral yang memang penting buat tubuh kita itu dapat dibedakan menjadi dua macam. Ada yang namanya makro elemen dan ada yang namanya mikro elemen. Kalau makro itu dibutuhkan dalam jumlah yang lebih banyak. Contohnya ada kalsium, kalium, kemudian sulfur, fosfor, iodine, natrium, khususnya kalsium, kalium, itu malah membentuk struktur tulang kita. Kalau kita kurang kalsium, tidak baik. Karena kalsium dibutuhkan dalam jumlah tertentu, dalam jumlah lumayan banyak, untuk membentuk struktur tulang kita jadi lebih kuat. Kalau kurang, malah tidak baik. Sementara mikro elemen itu dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. contohnya mangan, kobalt, kemudian seleseng, lalu ada cukrun. Ini adalah mineral-mineral yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Tambahan lagi nih, saya tadi menyebutkan ferum. Ferum juga dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Karena dia digunakan sebagai bahan baku untuk membuat yang namanya hemoglobin atau protein pembawa oksigen dalam sel darah merah kita. Kalau kurang ferum, kita berisik ke anemia. Dan yang terakhir, yaitu air. Air sendiri perannya sangat penting. Karena salah satunya dia berperan sebagai pelarut alami. Pelarut alami kemudian berbagai macam proses reaksi kimia juga berlangsung di dalam air sehingga penting buat tubuh kita. Kebutuhan sendiri, kebutuhan air sendiri tergantung dari aktivitas tubuh kita sehari-harinya. Air juga berperan dalam menjaga suhu tubuh. Itu kenapa kalau kita olahraga atau penuh tanasan, air itu akan keluar. Tujuannya untuk meninginkan atau menurunkan suhu permukaan tubuh kita. Menjaga suhu tubuh. Kemudian tadi kebutuhannya untuk aktivitas normal manusia itu butuh sekitar 2 liter per hari. Kalau aktivitasnya normal tanpa aktivitas berhari. Kalau kurang air risiko pengendalian darah terjadi. Kalau darah yang sudah mengendalian kita ringan-ringan dapat mengalami pusing. Bahkan berat sekali kalau kita bisa sampai gizala beratnya bisa mengalami pengsan. Kalau kekurangan air. Jadi cukup penting kalau kita ingin berkonsentrasi jika menemui kebutuhan akan air dalam tiap hari. Ketika belajar di situasi belajar di rumah seperti ini juga kita penting sediakan misalnya tumblr di samping laptop atau di samping Google HP sedang belajar online agar sewaktu-waktu kalau kita minum kemudian kita tetap konsentrasi. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai ini kita membahas tentang set-set makanan pada pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas pada bagian yang lain yaitu tentang bagian organ dan proses sistem percernaan organ percernaan dan prosesnya cukup sekian pertemuan kita hari ini sampai jumpa lagi di pertemuan selamat siang sampai jumpa dan salam sehat selalu selamat menikmati selamat menikmati